Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3561. Kaiden Balmer dan yang lainnya merasa sangat cemas. Tetapi mereka segera menjadi tenang setelah melihat pemandangan itu. Mereka semua main-main melihat instruktur bekerja. Kaiden menelpon beberapa temannya dari dunia bawah. Memberi tahu mereka untuk tidak melewatkan tawaran semacam itu. Dia juga harus membayar mereka. Harvey York sesekali mengambil mikrofon juga. Ayo pergi. Instruktur Nicewell. Seperti yang diharapkan dari murid tempat latihan seni bela diri suci. Cara menepati janjimu. Kerja bagus. Kerumunan semakin bergembira setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan orang-orang yang tidak berniat belajar seni bela diri pun ingin memanfaatkan situasi tersebut. Bagaimanapun. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mempelajari sesuatu dari istana emas. Lain Nicewell dan yang lainnya menjadi sangat cemas ketika semakin banyak orang datang. Bukan hanya mengajar. Mereka sudah kelelahan ketika hanya menjawab soal-soal yang dimiliki siswa. Mereka juga mulai merasa pusing setelah melihat formulir pendaftaran yang menumpuk. Kesejangan usia dan bentuk tubuh siswa sangat beragam. Mereka juga tidak bisa hanya makan makanan yang sama. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Atau akan ada masalah besar. Bahkan jika lain dan yang lainnya ingin bermalas-malasan. Mereka bahkan tidak berani. Sebelum melakukan konfirmasi salah satu program siswa. Instruktur sudah kehabisan tenaga. Bahkan seorang ahli tidak akan mampu melawan serangan seperti ini. Setiap orang. Setiap orang. Cukup untuk hari ini. Instruktur Nicewell dan yang lainnya benar-benar kelelahan. Mari kita akhiri saja di sini untuk hari ini. Wilbur Lee mencoba menghentikan situasi setelah melihat ada yang tidak beres. Harvey melirik Kaiden sebelum Wilbur bisa mengatakan sepatah katapun. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak hanya menipu kami. Seru Kaiden dengan mikrofon di tangan. Ada begitu banyak orang yang sudah memberimu uang. Di mana pakaian mereka? Mana makanan mereka? Bagaimana dengan programnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajar setiap orang yang datang? Kenapa kamu sudah tutup sekarang? Apa yang akan dilakukan para siswa jika kamu lari begitu saja? Mereka datang sejauh ini hanya untuk belajar seni bela diri darimu. Waktu setiap orang sangat berharga di sini. Jika bukan karena pelajaran. Mengapa mereka genap mau repot-repot membuang waktu mereka di sini? Beraninya kau kabur sekarang? Benar-benar lelucon. Kamu pikir kita semua idiot atau semacamnya? Bajingan itu. Wilbur dengan marah memelototi Kaiden. Di mana Harvey menemukan bakat seperti itu. Dia mempermalukanku. Selain itu, para siswa menjadi marah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka datang sejauh ini untuk memanfaatkan kesempatan. Beberapa bahkan mengubah jam hanya untuk sampai ke sini. Tetapi tidak hanya mereka tidak terdaftar. Tetapi mereka juga menyianyikan waktu beberapa jam. Siapa yang tahan dengan hal seperti itu? Semua orang mulai berteriak serempak. Ya, Anda hanya skemer. Siapa yang peduli jika Anda berasal dari tempat pelatihan seni bela diri yang sakral? Kalian semua penipu. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajari kami semua untuk satu sen. Apa menurutmu kami idiot atau semacamnya? Kamu membodohi kami dengan memberimu suka dan berbagi budokan rakyat. Kemudian Anda berbalik melawan kami segera setelah itu. Saya pasti akan melaporkan kalian setelah ini. Aku tidak peduli. Jika saya tidak mendapatkan pakaian dan makanan saya. Saya akan membakar tempat sialan ini. Orang-orang sangat marah. Banyak gangster juga bercampur di antara kerumunan. Meminta pakaian dan makanan mereka. Orang-orang yang benar-benar ingin mempelajari seseorang yang terjepit di kerumunan depan. Sangat berharap Lain dan yang lainnya mengajari mereka sesuatu yang berharga. Bab 3562. Tidak hanya Wilbur Lee mengalami krisis besar tentang situasi tersebut. Tetapi Lain Naiswell dan yang lainnya juga menjadi sangat cemas. Mereka tahu reputasi mereka akan hancur jika tidak segera memperbaiki keadaan. Lagi pula. Di tempat seni bela diri seperti Flutwell. Mengecewakan orang lain setelah memberi mereka harapan akan menyebabkan bencana. Wilbur tidak punya pilihan selain meminta lebih banyak takeout. Sementara Lain dan yang lainnya benar-benar mengajarkan sesuatu untuk menenangkan semua orang. Jika tidak, semua yang mereka lakukan hari itu akan menjadi satu lelucon besar. Saat ini, selusin orang yang terlihat seperti pengawal muncul dan mendorong kerumunan itu ke samping. Seorang pemuda pucat dengan barang-barang mewah menutupi seluruh tubuhnya berjalan mendekat. Pria itu sesekali batuk ketika dia datang. Instruktur Naiswell. Nama saya Aldo John. Saya mengunjungi Martial Hall beberapa kali saat Anda menjadi instruktur utama. Aku ingin kau mengajariku. Aku tahu kamu lahir dari Istana Emas. Anda benar-benar talenta terbaik. Saya mengagumi pengetahuan dan keterampilan Anda dalam seni bela diri. Itulah mengapa aku datang ke sini untuk mengunjungimu setelah mendengar bahwa kamu akan mengajar dengan bayaran. Kamu mungkin tidak tahu tentang kondisiku. Keluarga John memiliki hubungan dengan Istana Emas. Ketika saya masih muda, saya juga berlatih dengan mereka. Tetapi karena tidak ada instruktur terkenal yang membimbing saya. Saya mendapatkan diri saya dalam posisi yang buruk setelah pelatihan saya salah. Seluruh tubuhku terbakar setiap malam untuk waktu yang lama. Tolong bantu aku. Aku tidak ingin menjadi cacat. Impianku adalah menjadi ranger pengembara. Ahli seni bela diri. Dan tidak sepenuhnya tak berdaya seperti aku sekarang. Tolong. Instruktur Naiswell. Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata pria itu. Mereka yang mengenali Aldo langsung angkat bicara. Bukankah dia kerabat keluarga John? Keluarga John memiliki seseorang yang kuat di Istana Emas. Seharusnya mudah baginya untuk menghadapi hal seperti ini. Kan? Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Keluarga John memiliki aturan ketat. Aldo benar-benar hebat. Dia bisa menjalani hidupnya tanpa khawatir. Tapi tidak mudah mendapatkan instruktur terkenal untuk mengajarinya seni bela diri. Aku dengar dia melumpuhkan dirinya sendiri sejak dia berlatih sendirian. Mendesah. Orang miskin. Ku dengar dia juga orang yang baik. Dia mengambil banyak piatu juga. Saya tidak menyangka dia akan memiliki kecacatan seperti itu. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk pulih dengan bantuan instruktur Naiswell. Lain mengenali orang di depannya setelah mendengar gosip orang banyak. Dia sebelumnya pernah mendengar tentang orang itu saat dia masih berlatih di istana emas. Aldo menemui takdir yang mengerikan ketika dia mencoba belajar seni bela diri dari istana emas sendirian. Keluarga John bisa mendapatkan ahli dari istana emas untuk mengatasi masalahnya. Namun sangat disayangkan bahwa keluarganya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuknya. Orang cacat seperti Aldo tidak akan pernah bisa bersaing dengan ahli waris keluarga lainnya. Semua orang gembira setelah melihat Aldo muncul. Wilbur dengan panik menatap ke arah lain. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk membuat budokan rakyat menjadi hit instan. Bab 3563 Lain Naiswell mengerutkan kening. Dia tahu dia tidak punya pilihan selain tinggal untuk saat ini. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum dia melihat sekelilingnya. Situasi Tuan Muda John cukup aneh. Semuanya. Saya mungkin menggunakan seluruh energi saya hanya untuk merawatnya. Kita harus mengakhirinya di sini hari ini. Aku harap kalian semua bisa mengerti. Ada orang yang akan membuat keributan sebelum Aldo John melambaikan tangannya. Pengawalnya kemudian mengungkapkan tas kerja berisi uang tunai. Tolong. Semuanya. Di antara pengawal yang mengjulang tinggi dan uang. Semua orang tahu persis bagaimana memilih. Lain menunjukkan tatapan aneh sebelum memberi isyarat untuk mengundang Aldo masuk. Aldo duduk di depan Lain sebelum dia meletakkan jari-jarinya yang lembut di pergelangan tangannya. Kerutannya cukup jelas pada saat ini. Setelah beberapa lama. Dia menghela nafas panjang. Tubuhmu secara alami lemah. Tetapi kamu memaksakan diri untuk mempelajari rising heat fish. Menyebabkan tubuhmu kehilangan energi dan darah untuk jangka waktu yang lama. Itulah mengapa kamu mengalami sakit kepala saat terbakar setiap malam. Padahal. Situasimu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Datang saja ke sini untuk dirawat selama 3 tahun. Dan Anda akan dapat kembali normal. Anda juga bisa mengangkat tangan seperti biasa. Wajah Aldo sedikit berubah warna setelah mendengar kata-kata lain. Apakah maksudmu aku hanya bisa kembali normal setelah 3 tahun? Tidak bisakah saya menjadi ahli dalam hal ini? Kamu harus tahu bahwa orang sepertiku tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan status yang lebih tinggi jika aku tidak bisa melatih diriku sendiri. Saya tidak ingin menjadi normal sepanjang hidup saya. Tolong. Pasti ada cara bagiku untuk berlatih lagi. Selama kamu membantuku. Aku akan membayar berapapun harganya. Saya memiliki 10 properti di jantung Flutwell. Maybah. Land Rover. Dan saham John Family Corporation. Jika kau bersedia membantu. Kalau begitu. Ini semua milikmu. Mata lain langsung berbinar setelah mendengar kata-kata Aldo. Dia merasa sedikit kesal pada saat itu. Tapi dia juga senang berpikir dia tidak perlu berjuang untuk apapun lagi setelah mendapatkan semua itu. Tanpa berpikir dua kali. Lain berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Mungkin saja ada jalan. Jika aku benar. Kamu hampir menerobos. Jika Anda bisa melakukannya. Anda harus bisa menghadapi situasi dan menjadi ahli sejati. Tapi pertama-tama. Kamu membutuhkan seseorang untuk membuka 5 titik akupuntur di tubuhmu. Aldo bernafas dengan cepat. Tolong bantu aku. Lain mengangguk dengan ekspresi dingin. Aku pasti akan membantu. Tapi jika aku memaksakan diri untuk membantumu menerobos. Aku akan sangat lemah selama 3 bulan ke depan. Saya punya puluhan juta dolar di bank di Swiss. Aku akan memberimu itu juga. Benar. Lain tidak membuang waktu untuk memulai. Jika tindakan ini benar-benar melumpuhkannya. Dia bahkan tidak akan ragu untuk mendapatkan semua uang itu. Bab 3564. Duduklah di sini. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membantu Anda menerobos. Lain Naiswell meminta seseorang untuk mengeluarkan futon dan memberi isyarat kepada Aldo John untuk duduk. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam sebelum menamparkan dahinya. Kemudian dia menamparkan pelipisnya sebelum menamparkan bagian tengah dadanya dan bintik-bintik lainnya. Akhirnya dia menamparkan daerah panggul Aldo sebelum dia benar-benar kehilangan semua warna di wajahnya. Dia langsung menjadi lemah. Aldo di sisi lain diremajakan. Wajahnya merah seperti tomat. Lain jatuh di kursinya sebelum dia mulai terengah-engah. Aldo tidak bisa menahan tawa setelah merasakan energi mengalir di dalam dirinya. Hahaha. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat Aldo. Mereka benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Lagi pula, orang-orang di Flutwell memiliki pemahaman tentang seni bela diri. Bagaimana ini mungkin? Aldo terlihat sangat lemah sebelumnya. Tapi sekarang dia terlihat seperti orang sungguhan ahli. Ini gila. Instruktur Naiswell benar-benar membantunya mencapai terobosannya. Mungkin kita juga akan menjadi ahli jika instruktur seperti ini mengajari kita. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman ketika mereka melihat lain. Beberapa bahkan hampir berlutut. Lagi pula, semua orang di Flutwell ingin menjadi seniman bela diri yang ahli. Mungkin ada kesempatan untuk menjalin hubungan dengan instruktur yang begitu cantik di masa depan setelah diajar olehnya. Sungguh mimpi yang indah. Kebanggaan lain bisa dilihat dari ekspresi dinginnya. Sembilan instruktur lainnya juga menunjukkan ekspresi arogan di wajah mereka. Bahkan Wilbur Lee menghela nafas lega sebelum dia memelototi Harvey York sambil menggerakkan ibu jarinya di lehernya. Secara alami. Dia memberi tahu Harvey bahwa Martial Hall telah selesai. Puff. Tepat saat Wilbur dan yang lainnya menjadi sombong dan saat yang tepat Aldo juga tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya gemetar sebelum darah menyembur keluar dari mulutnya. Aldo dipenuhi dengan rasa sakit yang tak tertahankan saat dia memegangi dadanya. Ini sangat menyakitkan. Instruktur Naiswell. Para pengawal terkejut ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah lain. Apa yang terjadi di sini? Lain juga ketakutan. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari kursi dan memeriksa denyut nadi Aldo sebelum menghela nafas. Tidak apa-apa. Itu hanya darah yang tersumbat di tubuhnya setelah sekian lama. Dia akan menjadi lebih baik setelah mengeluarkan semuanya. Ini normal. Dia akan segera sembuh. Bahkan sebelum lain selesai berbicara. Aldo langsung jatuh ke tanah dengan kepala terlebih dahulu sebelum dia mulai bergerak-gerak. Busa putih keluar dari mulutnya saat dia mengeluarkan darah dari setiap lubang. Dia sekarat. Dia benar-benar sekarat. Kerumunan terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Wilbur dan yang lainnya secara naluriah menoleh sebelum mereka menunjukkan penampilan yang mengerikan. Lain langsung membeku saat melihat Aldo di ambang kematian. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aldo menggunakan seluruh sisa tenaganya hanya untuk meraih rockline. Selamatkan aku. Instruktur Naiswell. Aku tidak ingin mati. Bab 3565. Lain Naiswell memaksakan diri untuk berdiri agar bisa memeriksa kembali denyut nadi Aldo John. Ekspresinya dengan panik berubah pada detik berikutnya. Energinya menjadi tidak terkendali. Dia akan lumpuh. Buru-buru. Bawa orang ini ke istana emas. Minta bantuan-tuan. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kemudian. Dia melirik Wilbur Lee. Kita semua akan mendapat masalah jika seseorang dari keluarga John meninggal. Secara alami. Lain tahu bahwa akan sulit baginya untuk menanggung konsekuensinya bahkan jika dia adalah murid dari istana emas. Konon. Dia tidak punya kekuatan tersisa untuk membantu karena dia benar-benar terkuras. Instruktur lain dengan cepat datang untuk membantu. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat membantu dengan energi Aldo yang mengamuk. Apakah dia akan mati? Wilbur bergidik. Dia tahu dia harus membayar mahal jika Aldo meninggal di sini. Lagi pula. Hidupnya seribu kali lebih rendah dibandingkan dengan Aldo. Wilbur berteriak pada orang-orang di belakangnya. Cepat. Ambil mobilnya. Kirim dia ke istana emas segera. Aku akan membuatmu bergabung dengannya jika dia mati. Pengawal kepala Aldo menunjukkan sepasang mata merah. Aldo memperlakukan dia dan pengawal lainnya dengan sangat baik. Jika sesuatu terjadi pada Aldo. Mereka tidak akan segan-segan membunuh orang yang melakukan ini padanya. Lain dan yang lainnya sangat cemas. Mereka tahu betul betapa kuatnya keluarga John. Jika seseorang dari keluarga itu mati di tangan mereka. Mereka juga akan terlempar enam kaki ke bawah. Pindah. Kerumunan disingkirkan sementara kekacauan terjadi. Segera setelah itu. Sesosok muncul di samping Aldo. Harvey York mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi Aldo sebelum mengerutkan kening. Kemudian. Dia langsung menamparkan tepat di daerah panggulnya. Gerakan Harvey sangat cepat sehingga tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Selanjutnya. Harvey menyodok berbagai bagian dada dan perut Aldo dengan jarinya. Napas Aldo berangsur-angsur melambat pada saat itu. Dia tidak lagi batuk darah atau busa putih. Semua orang bingung dengan gerakan kasual Harvey. Lain sadar segera setelah itu. Berhenti main-main. Harvey. Serunya secara naluriah. Sebelum dia selesai berbicara. Aldo batuk lebih banyak darah sebelum wajahnya kembali pucat. Aldo yang sepertinya berada di ambang kematian. Langsung menjadi bersemangat kembali. Apa? Orang-orang di sekitar cukup ahli dalam seni bela diri. Tetapi mereka masih sangat terkejut ketika melihat pemandangan itu. Lain dan yang lainnya benar-benar kehilangan warna di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Harvey bisa dengan mudah menekan energi Aldo yang mengamuk. Siapa dia? Tingkat seni bela diri apa itu? Kamu baik-baik saja sekarang. Anda tidak akan mengalami itu lagi. Hanya saja. Jangan melatih tubuhmu terlalu keras untuk bulan depan. Temukan dokter yang berpengalaman dalam pengobatan timur untuk merawatmu. Jangan mencoba menyalurkan energimu. Apalagi saat ini. Jika tidak. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Harvey dengan tenang menatap Aldo. Yang hampir tidak sadarkan diri saat momen itu. Aldo segera mengangguk setelah kembali dari ambang kematian. Saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang baik hati. Bab 3566. Hanya melakukan pekerjaanku. Padahal. Aku tidak menyelamatkanmu secara gratis. Saya memerlukan 150 ribu dolar dari Anda. Aldo John membeku sebelum dia jatuh dari tanah. Kemudian. Dia mengeluarkan buku cek dari sakunya dan menyerahkan cek yang baru saja ditulisnya kepada Harvey York. Pada saat yang sama. Sebuah kartu nama dilampirkan pada cek untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Harvey mengambil kartu dan cek sebelum berjalan keluar. Dia ahli. Dia benar-benar ahli. Semua orang sadar sebelum mereka mulai bersorak. Harvey tidak memiliki sikap master sejati sejak dia mengambil uang itu. Tapi setidaknya dia menyelamatkan seseorang. Dilon Lee dan Kaiden Balmer juga sangat terkejut. Sir York gila. Mereka tahu bahwa tindakan Harvey akan langsung menekan lain dan yang lainnya. Pada saat ini. Semua orang dapat dengan jelas mengetahui siapa master sebenarnya. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Muda John mengamuk seperti itu? Lain mau tidak mau angkat bicara setelah melihat Harvey pergi. Saya sudah membantunya menerobos ke level baru. Kenapa ini terjadi? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Lain dengan cermat menelusuri kembali langkahnya. Dia benar-benar percaya bahwa dia tidak melakukan hal yang salah. Sembilan instruktur lainnya juga bingung. Lain adalah talenta top sejati dengan pengalaman seni bela diri. Kenapa Harvey bisa membantu Aldo tapi tidak dengan lain? Harvey menghentikan langkahnya. Kamu melakukan segalanya dengan benar. Tetapi kamu melewatkan sesuatu. Tendon dan tubuh Aldo rapuh setelah bertahun-tahun lumpuh. Tidak mungkin dia tiba-tiba bisa menahan energi yang begitu kuat di dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jaripun. Saya menekan energinya agar dia bisa terbiasa dengannya secara perlahan. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan mati setelah mengamuk. Bagaimana kamu tidak tahu tentang ini sebagai talenta terbaik istana emas? Lain membeku sebelum dia mengerti. Bukannya dia tidak mengerti. Dia memiliki terlalu sedikit pengalaman. Tidak mungkin dia akan mengingat hal seperti itu. Bukannya kamu tidak tahu. Saya yakin Anda memiliki banyak pengalaman juga. Harvey mengungkap pikiran lain dalam sekejap. Kamu telah dimanjakan sepanjang waktu selama berada di sini. Kamu akan mengira kamu orang yang hebat setelah beberapa saat. Tapi, kamu belum cukup baik untuk itu. Bagus untuk menjadi percaya diri. Tetapi kamu akan menuju kematian jika kamu terlalu sombong. Lebih baik jika kamu tidak mengikuti jalan dunia bawah. Jika tidak, Anda mungkin mati begitu saja tanpa mengetahui alasannya. Wajah instruktur lainnya benar-benar mendidih karena marah. Mereka mengira balai bela diri akan gulung tikar tanpa mereka di sekitar. Tapi Harvey benar-benar mengajari mereka pelajaran yang sangat berarti saat ini. Kamu luar biasa. Tuan York. Apakah Anda menerima murid? Aldo mengajukan pertanyaan yang dipikirkan semua orang saat mereka masih sok. Jelas. Dibandingkan dengan lain dan yang lainnya. Mereka ingin belajar di bawah sayap Harvey lagi. Harvey kembali menatap Aldo. Tidak. Tapi saya mengajar siswa. Padahal biaya pendaftaran saya tidak murah. Biayanya mulai dari 14 ribu dolar jika kamu ingin dilatih di Marshall Hall. Bab 3567. Kerumunan itu benar. Benar kaget setelah mendengar tentang biaya itu. Semua orang terdiam setelah mereka meneriaki Wilbur Lee sebelumnya. Banyak orang tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak ini bahkan setelah bekerja selama setahun penuh. Beberapa bahkan memiliki gagasan samar tentang berapa banyak nol dalam angka. Angka itu. Bahkan jika kinerja Harvey York luar biasa. Mereka tidak akan mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk mendaftar. Wilbur mengira dia sudah selesai sebelum dia mendengar biaya pendaftaran sangat tinggi. Pada akhirnya. Aula bela dirimu tidak lebih baik dari budokan rakyat. Tempat ini pada dasarnya gratis saat ini. Seru Wilbur sebelum terkekeh dingin. Pada titik ini. Itu hanyalah perampokan di siang hari. Kamu pikir kamu bisa menaikkan hargamu hanya karena kamu menyelamatkan Tuan Muda John. Biaya Marshall Hall mahal sebelumnya. Tapi tidak semahal itu. Anda mencungkil harga di sini. Kau tak tahu malu. Orang, orang yang tidak memiliki uang untuk mendaftar mulai memiliki pendapat tentang Harvey. Jelas. Mereka mengira Harvey tidak memberi mereka kesempatan yang adil. Apakah menurut Anda saya menaikkan harga karena saya ingin? Tanya Harvey. Apakah kamu pikir aku tidak memberimu kesempatan? Ya, orang, orang sangat marah. Kau hanya memandang rendah kami orang miskin. Kamu hanya bekerja untuk uang. Apakah itu yang kamu pikirkan? Baik. Kemudian. Saya akan menambahkan kondisi lain. Jika Anda dapat membuktikan kepada saya bahwa Anda adalah talenta terbaik. Saya tidak hanya tidak akan menyimpan satu sen pun dari uang Anda. Saya bahkan akan mulai membayar Anda untuk itu. Semua orang terdiam. Mereka semua saling memandang. Banyak dari mereka yang benar. Benar ingin belajar. Tetapi mereka tahu bahwa mereka sama sekali bukan talenta terbaik. Harvey menunjuk ke arah Aldo John. Kalian semua melihat apa yang terjadi pada Tuan Muda John. Dia cukup berbakat dalam memikirkan Rising Hitfish sendirian. Tapi tahukah kamu mengapa dia mengamuk? Semua orang merasa penasaran. Bahkan Aldo mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terlalu pelit. Sejak zaman kuno. Orang miskin fokus pada sastra sedangkan orang kaya fokus pada seni bela diri. Ini bukan hanya karena hak istimewa. Melatih seni bela diri dan ilmu pedang membutuhkan banyak stamina dan semangat. Hal, hal ini perlu diisi ulang sesering mungkin. Misalnya, orang yang berlatih seni bela diri akan selalu memiliki yarsa, gumbas, burung walet raksasa, dan agar, agar ikan di sisinya. Jika tidak, mereka akan menjadi lebih lemah dari waktu ke waktu dan berakhir seperti Tuan Muda John. Sederhananya, jika Tuan Muda John tidak pelit sejak awal. Dia tidak akan berakhir seperti ini. Penonton langsung mengerti setelah mendengar penjelasan Harvey. Apakah Tuan Muda John benar-benar miskin? Kamu benar. Bukan karena aku miskin. Garis bawah saya tidak pernah suka makan hal. Hal seperti itu. Keluarga saya akan selalu menyiapkannya. Tetapi saya selalu membuangnya. Saya tidak menyangka bahwa semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Aldo. Mereka tidak menyangka dia akan rendah hati. Sesumbar seperti ini. Namun setelah itu, mereka semua mengerti bahwa belajar silat bukan hanya soal keberanian dan kemauan keras. Biaya Harvey memang mahal. Tapi itulah cara yang tepat untuk memperlakukan para siswa. Dibandingkan dengan dia, Wilbur baru saja membunuh orang. Bab 3568. Sementara orang banyak berteriak marah. Wilbur Lee dan yang lainnya tidak punya pilihan selain lari setelah membakar puluhan ribu dolar. Budokan rakyat langsung ditutup setelah baru dibuka. Mereka datang secepat mereka pergi. Harvey York menatap Kaiden Balmer sebelum dia pergi. Dia tidak bisa lagi diganggu untuk berurusan dengan anak kecil seperti Wilbur. Lagi pula. Jauh lebih cocok bagi seseorang seperti Kaiden untuk menangani situasi ini. Setelah menyelamatkan Aldo John dan menaikkan biaya pendaftaran untuk balai bela diri. Orang, orang mulai memandang Harvey dari sudut pandang baru. Lain Naiswell dan instruktur lainnya muncul saat kerumunan segera pergi. Mereka merasa sedikit canggung. Mereka tidak tahu apa yang harus dirasakan pada saat itu. Bahkan sebelum Harvey bisa mengatakan apa, apa, lain, yang wajahnya benar, benar kehilangan warna. Segera maju selangkah dengan instruktur lain sebelum membungku. Garis bawah, serempak. One York. Kami di sini untuk melamar Martial Hall. Untuk menunjukkan ketulusan kami. Kami hanya akan mengambil sepertiga dari gaji. Saya harap Anda akan memberi kami kesempatan. Harvey mengangguk. Lain dan yang lainnya pasti ragu. Ragu cukup lama sebelum mereka memutuskan untuk datang untuk meminta maaf. Bagi para seniman bela diri. Adalah baik bahwa mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka. Itulah sebabnya Harvey mempekerjakan kembali ke 10 instruktur tanpa mempersulit mereka. The Martial Hall adalah hit instant. Banyak orang akan segera mendaftar. Jadi Harvey memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Lain dan yang lainnya. Tentu saja. Dia masih memiliki keputusan akhir mengenai siapa dan apa yang harus diajarkan. Dilon Lee dan yang lainnya sangat terkesan dengan Harvey. Hanya dia yang memiliki bakat dan kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Taktik sederhana sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Membuat Lain dan yang lainnya turun dari kuda tinggi mereka dan mengubah mereka menjadi murid yang patuh. Keesokan harinya. Pagi, pagi sekali. Martial Hall dipenuhi orang. Banyak orang. Orang melambai-lambaikan kartu kredit mereka. Menunggu untuk didaftarkan. Setelah diperiksa lebih dekat. Setidaknya sudah ada 100 orang di sana. Di London yang lainnya sangat gembira. Lagi pula. Ini adalah pembukaan pertama mereka yang tepat. Orang-orang yang datang secara alami memikirkannya lama dan keras sebelumnya. Mereka percaya bahwa mereka benar-benar dapat mempelajari sesuatu yang berguna di sini. Karena mereka sangat tertarik dengan seni bela diri. Mereka memutuskan untuk mendaftar di sini. Harvey tidak sebahagia yang lain. Dia tahu bahwa banyak orang tidak stabil secara finansial. Menilai dari pakaian mereka. Setelah menghela nafas. Dia meminta Dylan melakukan sesuatu untuknya. Segera. Beberapa siswa mulai mendaftar untuk kelas. From. Setengah jam kemudian. Suara deru mesin terdengar dari luar. Selusin mobil hitam pekat melaju segera setelahnya. Lusinan orang berjubah hitam keluar dari mobil dengan sarung tangan dan pedang putih di pinggang mereka. Jelas bahwa mereka dipenuhi dengan niat membunuh dalam hal ini saat. Di bawah pimpinan seorang pria parubaya. Sekelompok orang berjalan menuju Harvey. Harvey dengan tenang maju selangkah. Sepertinya apa masalahnya? Kami dari aliansi seni bela diri. Pria parubaya itu menunjukkan lencana dengan tatapan sedingin es. Kata-kata seni bela diri tertulis di atasnya. Aliansi seni bela diri. Belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Jawab Harvey dengan santai. Kalau begitu. Anda tidak mendapat informasi dengan baik. Aliansi seni bela diri adalah singkatan dari aliansi tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Pugas kita adalah melindungi aturan seni bela diri dan ketertibannya. Bab 3569. Oh. Harvey York mengangguk. Betapa mengesankan. Konon. Kalian berada di tempat yang salah. Bukan. Cukup bermain-main. Pria parubaya itu menunjukkan tatapan tajam sambil meletakkan tangannya di atas pedang panjangnya. Menurut hukum aliansi seni bela diri. Setiap budokan harus diatur oleh kita. Ini untuk mencegah orang menipu orang lain atas nama seni bela diri. Menyebabkan warga salah paham tentang semuanya. Kami menerima laporan tadi malam bahwa Marsial Hall terlibat dalam penipuan. Menggunakan taktik licik untuk menipu uang orang. Aliansi seni bela diri akan menyelidiki situasinya secara menyeluruh. Kami memiliki izin untuk bertindak sebelum melapor ke atasan. Jadi sebaiknya Anda tidak mencoba menghentikan kami. Kami bahkan akan menggunakan kekerasan jika kami harus. Kata, kata pria parubaya itu tenang dan mantap. Tetapi ada rasa arogan dan kebanggaan saat dia berbicara tentang aliansi seni bela diri. Seolah, olah dia mengumumkan otoritasnya kepada semua orang di sekitarnya. Dia bahkan tidak mau repot melihat reaksi Harvey saat itu. Dia melambai tangannya dan dengan dingin berseru. Cari seluruh tempat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang tempat itu. Kami akan segera menutupnya. Jika ada yang melawan. Kami akan mematahkan anggota badan mereka terlebih dahulu. Saya, Boden Osborne, akan bertanggung jawab atas seluruh situasi ini. Lusinan orang mengerumuni Marsial Hall dan mulai membalik tempat itu. Seolah, olah ini adalah serangan terorganisir. Dilon Lee dan yang lainnya mendidih karena marah. Garis bawah mereka ingin menghentikannya terjadi. Tapi Harvey segera menghentikan mereka sebelum dengan tenang menatap Boden dan yang lainnya. Anda dari keluarga Osborne. Harvey dengan tenang menyeruput tehnya dengan santai sambil tersenyum. Wilbur dan yang lainnya bersamamu. Kurasa. Kau ingin membayarku kembali atas apa yang telah kulakukan pada harga dirimu. Itu lucu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menemukan sesuatu di sini? Anda tidak memiliki suara dalam hal itu. Saya lakukan. Pada titik ini, Boden bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat sebenarnya. Aku tahu ada yang salah dengan tempat ini. Seru Boden. Menatap tajam ke arah Harvey. Aku yakin itu. Kemudian, dia mengambil salah satu kartu kredit siswa dan membelahnya menjadi dua. Orang ini penipu. Dia telah berbohong kepada kalian semua. Semua yang terjadi semalam hanyalah sandiwara. Kamu tidak bisa begitu saja memberinya uang seperti itu. Saya akan memastikan setiap orang dari Anda mendapatkan keadilan yang layak Anda dapatkan. Aku tidak akan membiarkan kalian meninggalkan tempat ini sampai itu terjadi. Para siswa yang akan mendaftar langsung membeku di jalurnya. Apa maksudmu dengan itu? Semua orang melihat apa yang Tuan York lakukan tadi malam. Benar. Bahkan jika dia bisa mempekerjakan seseorang. Tidak ada yang bisa mempekerjakan Tuan Muda dari keluarga John. Lain Naiswell dan yang lainnya juga sepenuhnya diakinkan oleh hati dan kekuatan Master York. Namun Anda masih memfitnahnya. Ya, jika Master York ingin mendapatkan uang dari ini. Dia hanya akan meminta 10 dolar dari semua orang tadi malam. Orang, orang akan segera menyerahkan uang mereka segera. Bab 3570. Benar. Mengapa dia berbicara kepada kita tentang filosofi seni bela diri jika dia hanya ingin menjadi kaya? Bagaimana mungkin dia menjadi penipu jika dia memperlakukan muridnya seperti ini? Setelah merenungkan situasinya sejenak. Orang, orang itu memiliki kepercayaan dan pengakuan yang sangat besar terhadap Harvey York. Kalian orang. Orang bodoh. Bagaimana dia bisa membodohi Anda jika dia tidak memiliki seseorang yang cukup baik untuk meyakinkan Anda? Lain Naiswell dan yang lainnya baru saja bekerja untuknya tadi malam sebelum mereka bertarung. Apakah Anda memberi tahu saya bahwa itu bukan hanya akting? Para siswa yang berbicara langsung dibungkam. Mereka tidak tahu harus menjawab apa saat ini. Setelah melihat keyakinan para siswa diombang. Ambingkan. Boden Osbon terkekeh sinis. Saya tahu kalian tidak percaya bahwa Harvey hanya pandai memasang fasad. Itu sebabnya. Untuk membuktikan bahwa dia hanyalah seorang penipu. Saya mengundang beberapa diaken dari Aliansi Seni Beladiri di sini. Orang, orang ini ahli. Anda akan segera tahu bahwa Harvey hanyalah seorang penipu. Boden mundur beberapa langkah. Saya harap Anda akan menunjukkan kepada semua orang warna aslinya. Harvey dengan tenang melirik sebelum dia melihat lima orang tua dengan pakaian tradisional berdiri di belakang boden. Dua di antaranya tampak transcendent. Dua lainnya terkenal karena memberikan ceramah di atas panggung dan berbagi banyak pengetahuan tentang Seni Beladiri. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki hasrat terhadap Seni Beladiri akan mengenali kedua tokoh yang sangat dihormati itu. Jelas. Mereka siap untuk saat ini. Banyak orang melihat kedua orang tua itu. Boden menyerahkan beberapa manual yang diasita di sini kepada para siswa sambil tersenyum. Ini adalah manual pengajaran dengan pelajaran yang akan Anda pelajari di sini. Coba lihat. Para siswa mengambil manual dan dengan santai membolak. Balik halaman. Seni Beladiri dan jurus biasa didokumentasikan di halaman. Dapat dikatakan bahwa setiap budokan di Flutwell akan mengajarkan hal yang sama. Tidak ada yang luar biasa tentang ini sama sekali. Kelima ahli itu memandangi para siswa sambil menggelengkan kepala. Itu terlalu mendasar. Tidak ada dalam buku pedoman pengajaran yang luar biasa. Bukan sembarang budokan. Garis bawah Anda bisa mendapatkannya di toko buku manapun. Anda mungkin dapat mempelajari sesuatu secara mandiri jika Anda mau. Jika Anda tidak cukup percaya diri. Anda mungkin dapat menemukan budokan yang hanya membutuhkan biaya beberapa ratus dolar untuk mengajari Anda hal ini. Orang ini meminta 14 ribu dolar untuk mengajarimu dasar. Dasar mutlak di sini. Jika dia bukan penipu. Lalu dia apa? Ini keji. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti ini setelah hidup begitu lama. Para siswa mengalihkan pandangan mereka ke arah Harvey dengan sangat terkejut setelah mendengar kata-kata para diaken. Hah. Tidak mungkin. Tuan York pria yang baik. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Kan? Kami percaya pada Tuan York. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.